Republik Indonesia menunjuk 100 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia untuk menangani jika ada pasien terinfeksi virus Ebola. Sebelumnya ke 100 rumah sakit ini juga pernah menangani jenis virus lain seperti flu burung. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Ebola, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjuk 100 rumah sakit di Indonesia untuk menangani apabila ada pasien terinfeksi virus ini. Sebelumnya 100 rumah sakit ini juga menangani pasien jenis virus lain seperti flu burung. Maka kita dengan bantuan luar negeri, bantuan WHO dan sebagainya, itu kita menyusun suatu sistem di mana sesuai international health regulation itu yang mulai dari pengamasan, kemudian prevention, tindakan-tindakan preventif, kemudian deteksi bagaimana seluruh jaringan laboratorium kita siapkan dan pengobatan bila dibutuhkan. Rumah sakit yang terpilih sudah mendapat pelatihan dan dilengkapi peralatan sesuai standar internasional. Salah satu rumah sakit terujukan virus Ebola, rumah sakit persahabatan Jakarta Timur. Tenaga medis di sini sudah terlatih menangani virus dan memiliki fasilitas khusus. Kita punya pengalaman yang banyak mengenai infeksi bakteri atau virus yang bahaya, karena kita punya ruang isolasi khusus dan kita sudah pernah menangani SARS, kemudian burung, itu prinsipnya sama dengan penanganan virus Ebola. Insya Allah kita sudah siap, karena tenaga kita sudah terlatih dan peralatan kita sudah memadai untuk seandainya ada suspek pasien Ebola. Ada enam ruang isolasi di sini. Semua ruangan dilengkapi alat khusus. Berbeda dengan ruang rawat lain, ruang isolasi memiliki sistem tekanan udara negatif. Fungsinya untuk membuat udara steril agar virus tidak tersebar. Selain itu, tenaga medis juga harus menggunakan pakaian khusus saat penanganan pasiennya. Virus Ebola mewabah di empat negara di benua Afrika. Hingga awal Agustus dari data WHO 1711 kasus Ebola, 932 orang di antaranya meninggal dunia. Virus ini diduga berasal dari sejenis kelelawar buah yang ada di hutan Afrika. Virus menular jika ada kontak melalui cairan tubuh. Pemerintah Indonesia mengantisipasi penyebaran virus mulai pencegahan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan hingga menyiapkan rumah sakit terujukan. Apristika Fauzi, Erwin Widias Tama melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!